Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi kita dalam pembelajaran sejarah peminatan Dalam video kali ini kita akan masuk ke bab 4 Yaitu mengenai revolusi besar dunia Dan pengaruhnya terhadap kehidupan umat manusia Jadi ini merupakan bab lanjutan dari bab sebelumnya Yaitu mengenai peristiwa-peristiwa penting di Eropa Revolusi-revolusi yang terjadi di Eropa ini Itu tidak bisa dipisahkan dari apa yang terjadi di Eropa sebelumnya Nah pada bab sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai The Dark Age atau abad kegelapan Kemudian dilanjutkan dengan zaman Rinaisang Terus Aufklärung, Reformasi Gereja Dan kemudian Merkantilisme Dan terakhir ada revolusi industri Nah disini faktor-faktor dari peristiwa-peristiwa penting Eropa tadi Menyebabkan lahirnya beberapa revolusi besar di dunia Nah disini ada 4 yang akan kita bahas Om Aftiga Ada revolusi Amerika Ada revolusi Prancis Dan juga ada revolusi Rusia Jadi ada 3 revolusi besar Dan ketiga revolusi ini Sangat berdampak besar bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia Di Eropa umumnya dan Ususnya dan dunia pada umumnya Seperti itu Oke Di video kali ini kita akan membahas mengenai Revolusi Amerika Revolusi Amerika Bisa dikatakan terjadi Setelah ditemukannya Benua Amerika Oleh Christopher Columbus Pada tahun 1492 Yang selanjutnya Ekspedisi untuk menemukan benua baru tersebut Dilanjutkan oleh rekannya Yang bernama Amerigo Vespucci Seperti itu Secara singkat Ya Revolusi Amerika ini Merupakan Atau terjadi Karena pendudukan Inggris di Amerika Dimana nanti Pendudukan Inggris di Amerika tersebut Membuat masyarakat Yang tinggal di Amerika itu Membentuk koloni-koloni Atau bagian-bagian Yang terdiri dari 13 koloni Untuk menentang Pemerintah Inggris Pada waktu itu Nah Bagaimana Bangsa Inggris Bisa datang ke Amerika Itu tidak terlepas dari Penemuan benua Amerika itu sendiri Ya tadi Sudah disebutkan bahwasannya Christopher Columbus Menemukan benua Amerika Yang Menurut Columbus Itu adalah India Padahal Yang ditemukan Columbus itu adalah Benua baru Yang belum diketahui oleh Masyarakat Eropa Dan Pada waktu Columbus Sampai di Amerika Columbus melihat Ada sekumpulan Masyarakat Karena Columbus Beranggapan itu adalah Amerika India Maka Columbus menamakan Orang-orang yang dia Temui tadi dengan sebutkan Suku Indian Seperti itu Seperti itu Jadi bisa dikatakan Munculnya nama suku Indian Itu dari Pelesetan yang dilakukan oleh Columbus Mengenai penemuan benua baru tersebut Seperti itu Nah Kemudian setelah Columbus berhasil Menemukan benua baru Nantinya Diikuti oleh Beberapa negara Eropa lainnya Karena Benua Amerika Terkenal dengan Sumber daya alam Yang cukup melimpah Seperti itu Jadi dilanjutkan Nanti ada Ekspedisi yang dilakukan oleh Bangsa Belanda Ada Inggris Ada Spanyol Portugis Dan lain sebagainya Oke Kita masuk ke latar belakang Lahirnya Revolusi Amerika Nah disini ada dua faktor Ada faktor umum Dan faktor khusus Faktor umumnya Inggris memaksa 13 koloni Yang tadi sudah Membentuk sebuah koloni Secara sewenang-wenang Membayar pajak khusus Untuk mengganti Biaya perang Inggris dan Perancis Pada waktu itu Perancis menguasai Kanada Inggris menguasai Amerika Terjadi perang Untuk memperebutkan Hegemoni Di benua baru tersebut Nah Pajak tersebut Terhimpun ke dalam Lima bagian Ada yang dikenal dengan Sugar egg Perdagangan gula Di daerah-daerah koloni Dikenai pajak Dan biaya cukai Ada currency egg Undang-undang mata uang Yang melarang setiap koloni Mencetak mata uang sendiri Kemudian ada Stem egg Undang-undang perangko Kempat ada Quartering egg Yang berisi tentang Kewajiban Bagi setiap koloni Untuk menyediakan Tempat tinggal Dan kebutuhan makanan Bagi tentara Inggris Dan yang kelima Ada thousand egg Merupakan pajak impor Untuk timah Cat, kertas, gelas, dan teh Jadi Adanya pajak Yang diberikan Atau Dibuat oleh Pemerintah Inggris Kepada Masyarakat Amerika Terutama di 13 koloni Secara paksa Secara sesuatu Itu membuat Membuat Atau memunculkan Perlawanan Dari Masyarakat Amerika Terhadap Pemerintah Inggris Karena apa? Karena dengan adanya Pajak tersebut Membuat Mereka itu Merasa keberatan Seperti itu Jadi Bisa dibilang Terkekang ya Terkekang Secara Aturan Dan secara Perdagangan Mereka tidak bisa Sebebas Bebasnya dalam Melakukan Atau Berekspresi Seperti itu Nah Kemudian Rakyat Amerika ini Menolak Bentuk pajak Yang Semenang-menang Dan melanggar hak Kebebasan Rakyat Koloni Di Amerika Kemudian Mereka memprotes Kenyataan Bahwa Ketiga belas koloni Harus membayar Pajak Ke London Namun Mereka Tidak Memiliki Perwakilan Di parlemen Jadi Masyarakat Amerika Terutama dari 13 koloni ini Tidak memiliki Perwakilan di parlemen Atau DPR Jadi yang Menduduki posisi Di DPR itu adalah Orang-orang dari Pemerintah Inggris Sedangkan Masyarakat Amerika Tidak Dilibatkan Sama sekali Dalam Parlemen Kemudian Mereka menyuruhkan Tolak pajak Tanpa Perwakilan Atau No taxation Without Representation No taxation Without Representation Jadi mereka Menolak pajak Tanpa ada Perwakilan Bisa saja Mereka menerima Dengan catatan 13 koloni ini Diperbolehkan Mengirimkan Perwakilannya Ke parlemen Seperti itu Nah kemudian Karena tidak digubris Oleh pemerintah Inggris Maka muncul Pemberontakan Salah satunya adalah Peristiwa Boston T. Party Nah Peristiwa Boston T. Party ini Adalah Peristiwa dimana Rakyat Rakyat Amerika Menenggelamkan Kapal Milik Inggris Yang berisikan T Seperti itu Itu merupakan Bentuk Kekesalan Bangsa Bangsa Atau rakyat Amerika Kepada Pemerintah Inggris Kemudian Karena peristiwa Boston T. Party tadi Terjadilah Peristiwa Pembantaian Boston Atau The Boston Massacre Dimana Pemerintah Inggris Mengambil sikap Dengan apa Yang dilakukan Oleh Bangsa Amerika Disini terjadi Pembantaian Dimana Bangsa Inggris Melakukan Ya Semacam Pembunuhan lah Terhadap Orang-orang Yang melakukan Atau Orang-orang Yang menolak Terhadap Kepemimpinan Pemerintah Inggris Pada waktu itu Nah itu tadi Merupakan Faktor Umumnya Nah sedangkan Faktor khususnya Itu yang pertama Untuk kebutuhan Hidupnya Rakyat Amerika Hanya diperbolehkan Untuk Memberi Untuk Membeli Barang-barang Hasil produksi Inggris Tidak bebas dong Ya mereka berarti Jadi Terkekang Hanya boleh Membeli Barang-barang Yang diproduksi oleh Inggris Seperti itu Kemudian Adanya Kebijakan Dari pemerintah Inggris Agar rakyat Amerika Menjual Hasil Buminya Kepada Pemerintah Inggris Dengan Harga Yang murah Dimana Inggris Yang menentukan Harganya Monopoli Perdagangan Banget Enggak Sih Ya kan Nah seperti itu Yang ketiga Terbitnya Pamflet Common Sense Oleh Thomas Paine Atau Akal Sehat Pada 10 Januari 1776 Dimana Common Sense Ini Berisikan Ajakan Kepada Masyarakat Amerika Untuk Berpikir Secara Akal Sehat Bahwasannya Kita itu Sedang Ditindas Karena Kita Ditindas Apa yang Harus Kita Lakukan Seperti itu Jadi Thomas Paine Ini Mengajak Kepada Bangsa Amerika Untuk Melakukan Sebuah Perlawanan Seperti itu Nah ini Ada Isi Dari Common Sense Nanti Bisa Dilihat Terjemahannya Apa Di internet Dari Google Translate Yang Intinya Pamflet Common Sense Yang ditulis Oleh Thomas Paine Ini Merupakan Seruan Atau Ajakan Atau Propaganda Dari Thomas Paine Untuk Masyarakat Amerika Bahwasannya Kita tinggal Di sini Dan Kita yang Menentukan Sendiri Apa yang Kita inginkan Seperti itu Nah Karena Propaganda Atau Karena Pamflet Yang dibuat Oleh Thomas Paine Ini Maka Terjadinya Atau Terjadilah Yang Kita kenal Dengan Istilah Revolusi Amerika Dimana Disini Revolusi Amerika Kita bisa Lihat Secara Kronologis Ada Beberapa Tahapan Yaitu Pada Bulan Oktober 1774 Dimana Ketiga belas Koloni Ini Menyelenggarakan Kongres Kontinental Di Philadelphia Tempatnya Tempatnya Di Kota Pennsylvania Hasilnya Protes Dari koloni Atas Kebijakan Inggris Dan lain Sebagainya Kemudian Pada Tanggal 19 April 75 Pertempuran Yang Terjadi Di Lexington Dan Konkordini Sekaligus Menandai Dimulainya Konflik Bersenjata Antara Britannia Raya Atau Inggris Melawan 13 Koloninya Di Amerika Utara Kemudian Dilanjutkan Pada Bulan Mei 1775 Kongres Kedua Diadakan Dimana Raja God III Yang Menjabat Sebagai Raja Di Inggris Pada Waktu Itu Tidak Mau Bertemu Dengan Utusan Dari Amerika Kemudian Pada Bulan Mei 1776 Setahun Kemudian Secara Tegas Ketiga Belas Koloni Mengambil Sikap Tidak Mengakui Parlemen Inggris Dalam Bentuk Apapun Dan Menyempakati Resolusi Memisahkan Diri Telah Muncul Ide Nasionalisme Atau Liberalisme Seperti Itu Dan Pada Bulan Juli Tanggal 4 1776 Ketiga Belas Koloni Ini Memproklamasikan Kemerdekaan Dan Sepakat Mendirikan Sebuah Negara Yang Berdaulat Dengan Nama Amerika Serikat Seperti Itu Jadi Amerika Serikat Merdeka Pada Tanggal 4 Juli 1776 Tahun Hari Kemerdekaan Amerika Juga Selalu Diperingati Pada Tanggal 4 Juli Setiap Tahunnya Tapi Setelah Merdeka Mereka Tidak Bisa Dengan Senang Atau Tidak Bisa Menikmati Kemerdekaan Dengan Bahagia Karena Apa Karena Nanti Setelahnya Akan Ada Perlawanan Dari Pemerintah Inggris Terhadap Kemerdekaan Amerika Nah Dekorasi Kemerdekaan Amerika Yang Terjadi Pada Tanggal 4 Juli 1776 Itu Ditulis Oleh Thomas Jefferson Di Dalamnya Dijelaskan Alasan Kenapa Mereka Melepaskan Diri Dari Rumusan Naskah Ini Kemudian Ditandatangani Oleh 56 Orang Perwakilan Dari 13 Koloni Pada Bulan Agustus Tanggal 2 1776 Dengan Tandatangan Pertama Yaitu Tua Kongres Yaitu John Hancock Dan Selanjutnya George Washington Dianggap Sebagai Pahlawan Kemerdekaan Amerika Dan Ditetapkan Sebagai Presiden Pertama Amerika Serikat Pada Tanggal 30 April 1789 Di New York Seperti itu Nah Jadi Yang Merumuskan Atau yang Menulis Naskah Deklarasi Kemerdekaan Amerika Atau adalah Thomas Jefferson Yang Kemudian Ditandatangani Oleh 56 Orang Perwakilan Dari 13 Koloni Dimana Tandatangan Pertama Itu Dibubuhkan Oleh John Hancock Sebagai Ketua Kongres Dan George Washington Itu Dinombatkan Sebagai Presiden Pertama Amerika Serikat Nah Deklarasi Kemerdekaan Amerika 4 Juli 76 Poin Pentingnya Ya Bahasa Indonesia Kami Menganggap Kebenaran Ini Tidak Terbantahkan Bahwasannya Semua orang Diciptakan Setara Bahwa Mereka Dianugerahi Oleh Penciptanya Dengan Hak-hak Yang Tidak Dapat Diganggu Gugat Diantaranya Kehidupan Kebebasan Dan Mengejar Kebahagiaan Kalau Itu Bahasa Indonesianya Bahasa Inggris ada Di atas Bisa Dibaca Sendiri Nah Setelah Deklarasi Kemerdekaan Amerika Itu Dicituskan Muncullah Apa Yang Dikenal Dengan Perang Kemerdekaan Amerika Serikat Yang Terjadi Tepat Setahun Sebelum Amerika Serikat Mendeklarasikan Kemerdekaannya Yaitu Tahun 1775 Dan Berakhir Pada Tahun 1783 Nah Perang Kemerdekaan Amerika Serikat Ini Bisa Dibilang Juga Ada Campur Tangan Dari Perancis Yang Pada Waktu Itu Kebetulan Sedang Menguasai Kanada Dan Hubungan Perancis Dan Inggris Tidak Baik Seperti Itu Nah Kemudian Perang Perang Dikenal Dengan Istilah Perang Revolusi Amerika Atau Perang Kemerdekaan Amerika Dalam Perang Ini Tidak Hanya Terjadi Di Antara Inggris Dan Amerika Serikat Saja Melainkan Juga Antara Inggris Dan Sekutu Sekutu Amerika Nah Disini Amerika Itu Menjalin Hubungan Baik Dengan Perancis Belanda Dan Sepanyol Dan Secara Keseluruhan Perang Baru Bisa Diakhiri Itu Tanggal 3 September 1783 Ketika Inggris Dan Amerika Menantangani Traktat Paris Atau Paris Treaty Nah Salah Satu General Perancis Yang Ikut Serta Pada Perang Amerika Itu Adalah General Lafayette Seperti Itu Nah Pengaruh Revolusi Amerika Terhadap Kehidupan Umat Manusia Yang Pertama Ada Anti Kolonialisme Yang Nanti Memunculkan Semangat Untuk Lepas Dari Penjajahan Kemudian HAM Hak Asasi Manusia Bill Human Operate Kemudian Ada Republikanisme Dan Demokrasi Seperti Itu Jadi Pengaruh Revolusi Amerika Sangat Berperan Penting Dalam Keberlangsungan Kehidupan Umat Manusia Dunia Pada Khususnya Seperti Itu Oke Video Mengenai Revolusi Amerika Cukup Sekian Jika ada Yang kurang Jelas Atau Yang Perlu Ditanyakan Atau Ada Penjelasan Yang Miss Tidak Sesuai Dengan Jalan Sejarah Yang Sebenarnya Bisa Kita Diskusikan Bersama Sama Di Bawah Di Kolom Komentar Seperti Itu Nah Saya Tutup Video Kali Ini Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dan Tetap Semangat Historia Terima 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 Terima